Intro Zul Kaidah Zul Kaidah Mungkin terdengar asing bagi beberapa orang Zul Kaidah merupakan nama bulan di dalam kalender hijriyah Di antara kita mungkin lupa nama bulan ini Karena tidak sepopuler bulan Ramadan dengan puasanya Bulan Syawal dengan Idul Fitrinya Dan bulan Zul Hijah dengan ibadah kurbannya Namun, apakah kita tahu Bulan ini juga memiliki keutamaan yang tak kalah dengan bulan lainnya Amal akan dilipat gendakan Amalan baik ataupun amalan buruk Bahkan, bulan ini masuk ke dalam golongan bulan harum Yang disebutkan Allah SWT di dalam Al-Quran Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Masya Allah tadi sudah kita lihat sedikit tentang cuplikan bulan Zul Kaidah Dan langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita Mengenal dekat bulan Zul Kaidah bersama guru kita Kiai Haji Fikri Haikal MZ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai Dalam Islam Ada yang disebut Asharul Hurum Empat bulan Yang sangat diistimewakan Yang lain istimewa Tapi ada empat bulan Yang masing-masing bulan sangat istimewa Tiga letaknya berurutan Satu rada terpisah berjauhan Yang berurutan itu Zul Kaidah, Zul Hijjah, Muharram Yang berjauhan Rojab Rada terpisah dia Kita lihat sekarang Zul Kaidah adalah bulan yang istimewa Kenapa? Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi Di dalam bulan Zul Kaidah Di antaranya Baitullah Ka'bah Sejak Nabi Adam Ka'bah itu sudah ada Ketika umat Nabi Nuh Membangkang perintah ajaran agama Yang diturunkan oleh Allah Mereka dilanda dengan banjir bandang Habis tidak ada yang tersisa Termasuk bangunan Ka'bah Di zaman Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Wasalam Nabi Ibrahim kemudian Membangun kembali Batak Ka'bah Di atas fondasinya Itu ditemani oleh anak tercintanya Nabi Allah Ismail Psikologis sekarang kita bisa bayangkan Membangun Ka'bah Merenovasi ulang Cuma berdua ditemani sang anak Ini pengorbanan yang sangat luar biasa Kalau bukan karena perintah Allah Berat dilaksanakan Nabi Musa Alayhi Salam Kalamullah Beliau Selama 40 hari 30 hari di bulan Zulqa'dah Berdialog dengan Allah Terjadinya di bulan Zulqa'dah Baginda kita Nabi Besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasalam Di bulan Zulqa'dah Beliau melaksanakan Ibadah Umrah Sampai 4 kali Inilah bulan Yang diantaranya sangat istimewa Zulqa'dah Bahkan Zulqa'dah Merupakan bagian Dari tonggak sejarah Perkembangan agama Islam Terjadi Salah satunya Pada bulan Zulqa'dah Bayatul Akobah Terjadi Pada bulan Zulqa'dah Tahun Kedua belas Setelah Nabi diangkat Jadi Rasul Salallahu Alaihi Wasalam Perjanjian Akobah Terjadi Di bulan Zulqa'dah Tahun Kedua belas Setelah Nabi diangkat Jadi Rasul Sejarah Saudara Di awal-awal Perkembangan Islam Di kota Mekah Tahun Kedua belas Nabi diangkat Jadi Rasul Ada Utusan dagang Dari kota Yasrib Madinah itu Dulu namanya Yasrib Mereka datang Tiap tahun Untuk Melaksanakan Ritual Haji Tawaf Di sekitar Di keliling Ka'bah Dari Utusan Yang datang Dari kota Yasrib Sebanyak 12 orang Nabi Ngajarin Kepada mereka Monoteis Nabi Mengajarkan Kepada mereka Tentang Penyembahan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ada Tuhan Selain Allah Yang wajib Disembah Cuma Allah Kepada 12 orang Utusan Dari Yasrib Kota Madinah Ketika itu 12 orang Ini Beriman Kepada Baginda Nabi Nabi Ngajarin Kepada Mereka Jangan Pernah Menyekutukan Allah Menyembahlah Hanya Kepada Allah Jangan Berjudi Jangan Berzina Jangan Suka Memfitnah Orang Segeralah Berbuat Baik Ajaran Islam Diajarkan Kepada 12 orang Utusan Dari Kota Yasrib Selesai Pelaksanaan Ibadah Haji Pulang 12 orang Ini Kekota Yasrib Sejak Sejak Saat Itu Mereka Berdakwah Gencar Kepada Keluarga Dan Kelompoknya Kita Tahu Di Daerah Mekah Madinah Itu Kental Dengan Kabilah Kesukuan 12 orang Yang Diajarkan Agama Islam Oleh Baginda Nabi Kembali Kekampung Halamannya Menyebarkan Islam Giat Sejak Itulah Nama Islam Nama Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menjadi Buah Bibir Di Kampung Di Kota Yasrib Saudara Itu Terjadi Bulan Zulkadah Tahun Kedua Belas Sejak Nabi Diangkat Jadi Rasul Islam Makin Berkembang Di Kota Yasrib Tahun Ketiga Belas Sejak Nabi Diangkat Jadi Rasul Penduduk Yasrib Makin Rindu Untuk Berjumpa Kepada Baginda Nabi Mereka Nunggu Bulan Zulkadah Untuk Pelaksanaan Prosesi Ritual Haji Rombongan Yang 12 Orang Ini Mereka Membaikat Diri Di Jabal Akobah Di Sebuah Lembah Dekat Gunung Akobah Di Daerah Mekah Al-Mukaromah Bayat Akobah Pertama Pada Bulan Zulkadah Selanjutnya Tahun Berikutnya Rombongan Yang Berangkat Lebih Besar Lagi Menurut Sejarah Ada 73 Orang Mereka Semua Berbayat Masuk Islam Dan Mengerjakan Ajaran Agama Sejak Saat Itu Perkembangan Islam Di Daerah Di Kota Yasrib Atau Di Madinah Makin Pesat Pada Akhirnya Baginda Nabi Dan Orang-orang Beriman Dari Kota Mekah Hijrah Ke Kota Madinah Terjadi Di Bulan Zulkadah Nah Di Antara Keutamaannya Bapak Ibu Saudara Saudara Pertama Di Bulan Zulkadah Ini Setiap Amalan Dilipat Gandakan Baik Itu Amalan Soleh Maupun Amalan Salah Amalan Baik Atau Amalan Buruk Dilipat Gandakan Oleh Allah Di bulan Ini Barang Siapa Yang Membaca Al-Quran Pahalanya Dilipat Gandakan Barang Siapa Yang Bersedekah Pahalanya Dilipat Gandakan Barang Siapa Yang Berpuasa Pahalanya Dilipat Gandakan Barang Siapa Yang Menggembirakan Orang Lain Walaupun Dengan Senyum Atau Dengan Kalimat Kalimat Yang Pendek Membuat Orang Lain Bahagia Tidak Tersinggung Maka Dapat Pahala Digandakan Tapi Awas Barang Siapa Yang Melakukan Maksiat Perbuatan Keji Dan Munkar Menzolimi Orang Lain Menyakiti Hati Dan Perasaannya Dosanya Juga Berlipat Ganda Yang kedua Keistimewaan Bulan Zulqodah Masuk Dalam Rangkaian Bulan Haji Karena Zulqodah Berdekatan Dengan Zulhijjah Prosesi Haji Sudah Harus Dilakukan Dari Semenjak Bulan Zulqodah Yang ketiga Yang ketiga Di antara Keistimewaan Keistimewaannya Bulan Zulqodah Adalah Itu tadi Yang saya katakan Nabi Musa Berbicara Berdialog Dengan Allah Terjadi Di bulan ini Karena itu Banyak Banyaklah Segera Melakukan Amalan Amalan Soleh Karena Pahalanya Allah Akan Lipat Gandakan Wallahu Yudhaifu Limayasa Allah Lipat Gandakan Unlimited Tidak Terbatas Sesuai Dengan Kehendak Allah Wallahu Alam Bishuab Masya Allah Masya Allah Banyak sekali Keutamaannya Jadi Kita jaga Benar-benar Bulan Zulqodah Ini Dengan Berbanyak Kita bersedekah Tapi ingat Jauhi Maksiat Pastinya Dan Langsung Ayo Kita kasih Kesempatan Kepada jemaah Yang ada disini Untuk bertanya Silahkan Umi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Mama Bella Dari Majelis Ta'lim Nurul Hikmah Cikarang Yang Saya tanyakan Untuk Pak Ustadz Hal apa saja Yang Tidak Diperbolehkan Saat Memasuki Bulan Julkaidah Demikian Minta Jawabannya Iya Masya Allah Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mama Bella Mama Bella Dari Majelis Ta'lim Nurul Hikmah Cikarang Pertanyaannya Bagus Apa saja Yang tidak Boleh dilakukan Kalau kita Kalau kita melaksanakan Ibadah Haji Itu jelas Dalam Quran Tidak boleh Berkata Keji Tidak boleh Melakukan Hal-hal Perbuatan Perbuatan Yang Merusak Berkata Kotor Kalau Prosesnya Kita sedang Menjalankan Ibadah Haji Tapi buat kita Yang belum Dapat panggilan Untuk melaksanakan Ibadah Haji Apa saja Yang tidak Boleh dilakukan Di bulan Zulqodah Tentu Yang tidak Diperbolehkan Oleh Syariat Agama Islam Tadi Sudah saya Katakan Di antara Keutamaan Bulan Zulqodah Amalan-amalan Kita Dilipat Gandakan Termasuk Amalan-amalan Salah Jadi Semua Amalan Yang diluar Syariat Ajaran Islam Perbuatan Buruk Kalau kita Lakukan Maka Dapat Ganjaran Berlipat Ganda Juga Dosanya Contoh Misalnya Tentu Mencuri Memfitnah Gosip Gosip Tau Gosip Bu Ngomongin Orang Katanya Si Anok Begini Begini Oh iya Ano Ano Itu Yang Begitu Jadi Selama Itu Tidak Sesuai Dengan Ajaran Syariat Agama Kalau kita Kerjakan Dosanya Berlipat Ganda Jadi Yang disarankan Adalah Banyak Melakukan Amalan-amalan Kebaikan Wallahualam Bismillah Terima kasih Guru Ilmunya Yuk Sama-sama Kita Sikapi Ilmu ini Dengan Mengamalkannya Baik Jamaahku Yang dimulai Allah Seseat lagi Kita akan Menghafal Al-Quran Semudah Tersenyum Bersama guru kita Ustadz Bobby Herwi Bow Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih Tersenyum 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 Terima kasih Tersenyum